Bersama Yesus Ku jadi tegar Menapaki jalan Aku hidup Bersama Yesus Kan sirna skala Keraguan hati Melangkah dengan percaya Ku ikuti jejak telah dan iman Dan dimasakan iman harapan dan kasih Bersama Yesus Bekerja untuk layani sesama Berkorban diri seperti dia Bersedar pada rahmat ilahi Tekun berserah diri padanya Bersama Yesus Bersama Yesus Ku jadi tegar Menapaki jalan Kehidupan Bersama Yesus Kan sirna skala Keraguan hati Melangkah dengan percaya Ku ikuti jejak telah dan iman Ikuti jejak telah dan iman Dan dimasakan iman harapan dan kasih Bersama Yesus Bekerja untuk layani sesama Berkorban diri seperti dia Bersandar pada rahmat ilahi Tekun berserah diri padanya Bersama Yesus Halo, salam jumpa kembali di Podcast Misafa Misionarii Asakra Familia One Family, One Mission Seperti biasa nih Podcast Misafa hadir setiap hari Jumat jam 8 malam Jangan lupa untuk terus nyalakan lonceng Jangan lupa like, comment, subscribe Di Youtube MSF Jawa Dan jangan lupa juga untuk follow Dan pantengin terus kegiatan kita Di Instagram At join underscore LMSF Nah, teman-teman kali ini seperti biasa Program Podcast Misafa Sudah melalui protokol Kesehatan yang ketat Seluruh tim yang bertugas telah melalui Tes antigen dan puji Tuhan Semuanya negatif Seperti biasa Podcast Misafa hari ini Kita akan membahas tema yang luar biasa Yaitu adalah tema MSF itu sendiri Nah, mungkin teman-teman nih sering dengar MSF itu apa sih? Eh, saya tahu nih Romo ini namanya Romo MSF Oh, di gereja saya itu Romo-romonya Romo-romo MSF Tapi seperti apa sih MSF ini? Nah, kita akan mengenal dan mengetahui lebih dalam Apa itu MSF? Bersama dengan Romo MSF yang kece Yaitu adalah Romo Yohannes Sutrisno MSF Halo Romo Tris Halo, selamat Salam jumpa juga dengan saya Romo Trisno ya Salam jumpa juga untuk Sobat Misafa Dimana pun teman-teman berada Gimana kabarnya Romo hari ini? Puji Tuhan sehat dan bahagia Luar biasa sekali bahagia Yang penting bahagia ya Walaupun masa pandemi gini tetap harus bahagia ya Romo Justru katanya kan imun tuh terbantu untuk semakin kuat Kalau kita bahagia Waduh luar biasa Jangan lupa bahagia ya Sobat-Sobat Misafa di rumah Romo, kemarin tanggal 24 Februari Itu ada sebuah perayaan ya Romo? Iya, bagi kami, bagi MSF Iya, perayaan apa sih Romo? Boleh diceritakan ke sahabat-sahabat Misafa nih di rumah? Oke Sobat Misafa jadi tanggal 24 Februari Ya itu menjadi momen penting juga bagi kami Para Romo dan Bruder MSF Mengapa? Karena tanggal 24 Februari Itu adalah lahirnya Pater Pendiri Pendiri kami namanya Pater Jean Berthier Asal dari Perancis Lahirnya tepatnya tanggal 24 Februari tahun 1840 Oh begitu Di sebuah kota kecil di Perancis Di Satonai ya Berarti panggilannya adalah? Pater Berthier Pater Berthier Jadi memang belum santu sih Waduh Agak ini ya bacanya Pater Berthier Mungkin yang bener itu ya kalian Oh mungkin ya Lidah saya ini kurang tertata Tapi yang seringkali juga diucapkan oleh para Roma Ya Berthier Lebih mudah ya kan Untuk kita serap Ya Tapi kalau boleh kami tahu nih Romo Dari Pater Berthier ini Seperti apa sih semangat hidupnya beliau Untuk kemudian bisa mendirikan Untuk bertekad untuk mendirikan MSF itu sendiri Ya Ya sebenarnya ada banyak lika-likunya ya Tapi kalau kita bahas kayaknya harus Beberapa episode dari podcast kita ya Tapi kita secara singkat ya Biar teman-teman khususnya juga kaum muda nih ya Atau bahkan umat yang digembalakan Romo-romo MSF pun mungkin juga belum terlalu mengenal ya kan Tahunya oh itu Romo MSF Tadi seperti yang bisa katakan kan Oh itu Romo MSF Tapi ternyata yang perdirinya siapa ya Nah Pater Berthier itu Tadi ya tanggal lahirnya tanggal 24 Februari 1840 Di salah satu desa Satonai di Perancis Nah Dia ya seperti kaum muda seperti biasanya Tertarik untuk hidup menjadi seorang imam Lalu masuk ke seminari keuskupan Nah setelah itu Sebenarnya dia itu Pengen masuk antara projo ataupun Kemarin ada tawaran itu penampakan Bunda Maria La Salet Yang menampakkan di Bukit La Salet Nah La Salet itu berarti hanya di dari La Salet ya Bunda Maria yang menampakkan diri di Bukit La Salet Nanti ada kaitannya dengan situ Bahkan itu nanti bisa dikatakan Bunda Maria itu menjadi pelindung Gak tahu nanti ada pertanyaan kayak gitu gak ya Nah Pater Berthier ini setelah ditahabiskan jadi imam Dia justru masuk ke tadi Seminaris La Salet Seminaris Misionaris La Salet namanya Ya dia melayani rohani ya Bimbingan rohani atau pengakuan dosa secara khusus Bagi para berziarah di Bukit La Salet Di mana Bunda Maria menampakkan diri disitu Nah mengapa lalu mendirikan MSF Ya kan Pater Berthier itu menanggapi Ya seruan dari Paus Leo ke-13 Ya Tentang Diputuhkannya Misionaris Baik Untuk berkarya di tanah-tanah misi Ya kecuali itu memang juga tergerak oleh sabda Tuhan Dari Matius Bab 9 ayat 37-38 Ya Itu tentang Tuayan Banyak tetapi pekerja sedikit Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai panenan itu Supaya dia mengirimkan para pekerja Untuk menuai panenan Begitu kan Nah Itu tergerak dari sabda Tuhan Juga ada seruan Paus Leo ke-13 Juga situasi tentu saja Keadaan waktu itu Yang mendukung untuk Akhirnya mendirikan Sebuah lembaga Institut Yang Atau tarikat Atau kongregasi gitu ya Yang bisa menampung Orang-orang anak muda Lalu kemudian Nanti pada akhirnya menjadi misionaris Itu Ya Pada akhirnya nanti akan Mendirikan MSF itu Pada usia ke-55 tahun Jadi usia 55 tahun Dia mendirikan kongregasi MSF Usia 55 tahun ya 55 tahun Itu terbilang usia yang terlambat gak sih Romo? Kalau Untuk Untuk Bisa beliau itu mengembangkan Karena saya pernah membaca nih Romo di salah satu website Bahwa Beliau ini baru masuk ke kongregasi Atau tertarik itu pada usia 32 Apakah itu betul Romo? Siapa? Iya Berarti? Iya Dia enggak Karena dia Artinya apa? Dia sudah jadi imam gitu loh Untuk tertarik jadi Romo enggak Karena dia sudah Ya Kalau zaman dulu tuh gini Kalau mau jadi Romo itu Tidak lulus SMP kalau di sini ya Masih ada nih Juga beberapa seminari di Indonesia juga Ya Yang Ketika lulus SD Mereka masuk ke seminari Lalu kemudian Menjalani Proses pendidikan untuk sampai jadi Romo Kalau Pater Bertie enggak Sebenarnya dia Sudah lama menjadi Romo Tadi kan Mendampingi para peziarah Di Bukit Lasalet Nah Barulah kemudian ketika jadi Romo Itu Lalu kemudian mendengar seruan itu Dan sebagainya Dia mendirikan Jadi posisi dia mendirikan jadi Romo Apa? Kongregasi itu sudah Jadi Romo Bukan dia masuk jadi Apa namanya? Mau mendirikan baru jadi Romo enggak? Tapi sudah lama jadi Romo Untuk pelayanan di Bukit Lasalet tadi Baru kemudian Dia mendirikan Atas inspirasi tadi Sabda Tuhan Seruan Paus Leo Dan juga situasi waktu itu Oh begitu Berarti luar biasa sekali Beliau Tergabung dulu Beliau nyemplung dulu Melihat Oh ternyata seperti ini Beliau merasa Membutuhkan yang lebih Membutuhkan Tuhan yang lebih Untuk bisa Melayani lebih banyak orang lagi ya Romo Tadi berbicara mengenai Santa Maria Lasalet Iya Santa Maria Lasalet itu Sebenarnya siapa Romo? Untuk Romo-romo MSF nih Bunda Maria Lasalet Atau Bicara Santa Maria Kayaknya nyebutnya Bunda Maria Lebih enak Bunda Maria Lasalet Lasalet artinya tempat Ya Lasalet itu tempat di Perancis Perbukitan begitu Nah itu adalah tempat dimana Bunda Maria menampakkan diri Kepada dua gembala Gembala yang sederhana Bahkan dikatakan dia tidak bisa membaca Dari gembala itu Jadi Namanya Maximin dan Melani Ya Suatu hari Ketika dua gembala ini Dia tidak mengembalakan kambing Miliknya sendiri Milik keluarganya enggak Tapi dia itu bekerja pada sebuah Tuan Atau nyonya Atau apalaya Nah itu Kemudian Bunda Maria menampakkan diri situ Lalu Melalui kedua anak itu Mewartakan Semangat pertobatan Melihat Situasi Waktu itu Perancis Ya Umatnya Khususnya juga Ada yang Malas ke gereja Ya Sering berbuat Sesuatu yang kurang baik Entah Mabuk judi dan sebagainya Sesuatu yang Tidak baik Maka Menyerukan intinya Adalah seruan pertobatan Maka Bunda Maria La Salet ini Kita sebutnya sebagai Bunda Maria Rekonsiliatrik Ya Pendamai Pembawa damai Atau Relasi yang baik Antara Manusia dengan Yesus Khususnya Kan Bunda Maria itu menjadi pengantara Manusia kita Dengan Yesus Ya kan Nah itu Siapa Bunda Maria La Salet bagi kami MSF Dia adalah pelindung Ya Jadi Pater Berci bukan MSF loh ya Oh bukan Bukan dong Dia kan yang mendirikan MSF Iya Dia adalah MS Missionaris La Salet Di sana Jadi seorang Romo MS Mendirikan MSF Karena MSF sendiri belum ada Maka dia kan baru mendirikan Menjadi founder Bagi kami Berarti Pesan yang ingin dibawa Bunda Maria Pelindung Adalah Pertobatan Pertobatan Luar biasa sekali Dan pesan ini yang kemudian masih dihidupi oleh Romo-romo MSF juga ya Romo? Iya Di paroki-paroki Secara fisik khususnya Ya ada Patung-patung Maria La Salet ya Maria dengan Tampilan atau pakaian khas Perancis di sana waktu itu juga Ya Nah dan Ya salah satunya dihidupi Untuk Semangat pertobatan bagi dirinya sendiri Imam Kemudian juga diwartakan kepada Umat yang dilayani Gitu Jadi pelindung Menjadi pelindung bagi kongregasi Tapi ada juga Gak tau apa dibahas gak ini Justru yang utama kan MSF spiritualitasnya justru keluarga kudus Kalau disini di meja ini kan ada ini ya Kita perlihatkan ada beberapa patung versi yang lain-lain dari keluarga kudus tuh Untuk MSF tuh Nah Romo Saya ingin tau nih Kehidupan seperti apa Nilai-nilai seperti apa yang Kemudian dari keluarga kudus ini ada Bapak Yusuf Tuhan Yesus sendiri Ada Bunda Maria Nilai seperti apa sih yang Kemudian Tinggal dalam diri Romo-romo MSF Dan kemudian disebarkan oleh umat Iya Sebenarnya kita mau bisa berangkat dari Buku utamanya MSF gitu ya kan Kalau sebuah kongregasi didirikan Pasti ada yang namanya konstitusi Iya kan Maka ini buku inti dari kongregasi kami Maka saya akan bacakan disini nih Apa yang disampaikan oleh konstitusi Oleh patar pendiri sendiri Melalui buku ini Tapi juga yang pada akhirnya nanti didupi Jadi ada dua bagian nih Saya bacakan dulu ya Pater Berthier Ya memberi nama keluarga kudus MSF ya Jadi singkatannya memang dari bahasa latin Missionarii Asakra familia diartikan bahasa Indonesia Para misionaris dari keluarga kudus ya Nah itu mendirikan tarekat itu gini Mengapa? Dalam keluarga kudus itulah Sang imam kekal Tuhan kita Yesus Kristus Misionaris Bapak Bertumbuh untuk Menyebarkan Terang Injil Di antara mereka yang diam Dalam kegelapan Dan dalam naungan maut Nah dalam keluarga kudus itu pun Menjadi nyata Bagaimana Allah mencurahkan perhatian kepada manusia Dan sebagainya Pasti akan ada banyak poin Nah dari sini Justru kita Melihat bahwa Kita bagaikan Diasuh juga dalam keluarga kudus Para misionaris ini Bagaikan Yesus Sang misionaris sejati Untuk siap Lalu bermisi Ya mewartakan Tadi kan menyebarkan Terang Injil Dan sebagainya Itu yang kami hidupi Termasuk juga membawa Tadi Kalau Pater Apa namanya Pater Berthier juga Menjadikan Maria Laschet menjadi pelindung Ya pertobatan Menjadi juga sarana kami Untuk Kami wartakan di situ Jadi Keutamaan apa Banyak Dari pribadi-pribadi Yang ada dalam keluarga kudus Itu kan banyak ya Ya Ada Yesus, Maria, Yusuf Masing-masing memiliki Keutamaannya sendiri-sendiri Ada ketaatan setidaknya di situ Ada cinta kasih Ada Ada Apa ya Saling menghormati Saling menghormati Dari sedemikian rupa Bisa dilihat di Ini kayaknya Membangun Paset duluran Paset duluran persaudaraan Wah luar biasa Wah luar biasa Wah luar biasa Nanti boleh nih Ditengok-tengok juga ya Siapa tahu Tertarik untuk bergabung Tertarik untuk melihat Dan sebagainya Boleh terima kasih Romo Satu pertanyaan lagi Sebelum kita mau break nih Bagaimana sih Para misionaris ini Kemudian menghidupi Dalam kehidupan sehari-hari Semangat hidup dari keluarga kudus Semangat hidup dari Bunda Maria Pelindung Semangat hidup dari Pater Bertie Dalam kehidupan sehari-hari Oke Dari mana dulu Keluarga kudus ya Boleh Keluarga kudus yang Paling nampak Atau ketika orang Melihat MSF Itu adalah Dengan keluarga Lalu kekeluargaan Maka itu Poin yang penting Bahkan itu sebenarnya Kalau nanti mau dikulik juga ya Itu yang membuat saya Tertarik Dan bangga Senang Bersyukur Bahwa saya menjadi bagian dari MSF Karena disitu ada Kekeluargaan Yang ditekankan Hidup bersama Maka kalau mau jadi MSF Harus bisa hidup bersama Dengan siapapun Mau yang tua Yang muda Dari berbagai daerah Karena kita kan juga Tidak hanya orang Jawa Yang masuk MSF Ada dari berbagai suku Di Indonesia ini Ya kan Bahkan ini kan Tarekat internasional Kita juga harus Berrelasi Bertemu dengan Yang dari negara lain Kalau planet lain belum sih ya Waduh Artinya Hidup bersama kekeluargaan Itu menjadi penting Keluarga kudus Kecuali tadi nilai-nilai Yang kita bisa gali Dari masing-masing pribadi Tuh Kalau semangat Pertobatan ya Harus masing-masing pribadi Ya Pertobatan itu ya Setidaknya Memperbaiki diri Karena kita dipanggil Untuk kekudusan Ya Karena nama manusia Itu gak luput Dari namanya salah Dan dosa Tetapi setidaknya Harus kembali Untuk Kembali kepada Yang benar Pertobatan Bahkan kalau bisa Kita hidupi Kita tawarkan kepada Umat Maka kalau ada yang Mengaku dosa Ya Meskipun tidak pasca Tidak natal Romo-romo Harus siap sedia Bahkan tidak hanya MSF Saya rasa kayak begitu Itu Oke Luar biasa sekali Ternyata banyak sekali Nilai-nilai yang bisa dipetik Dari kehidupan MSF ya Romo Nah Nanti kita akan mengulik lebih dalam Kenapa sih kok Romotris ini Tertarik untuk bergabung Dalam MSF ya Romo Boleh nanti sharing ya Romo Boleh sekali Tapi jangan kemana-mana dulu nih Sahabat MSF Karena setelah ini Akan ada sebuah lagu Jadi Jangan lupa untuk Terus saksikan Podcast MSF Tuhan Engkau Kembalaku Kembalaku Kau tuntun aku Kawananmu Kau jaga aku Dari bahaya Ke air tenang Ku kau bawa Kau segera datang Kau segera datang Membimbingku Tak sedetik pun kau tinggalkan aku Ku aman Ku aman selalu Kau aman selalu bersamamu Dilembar sumur Kau gembalakanku Kau hibur aku Dan kau panggul aku Kau beri aku Kehangatan kasihmu Kau beri aku Kehangatan Kasihmu Sebab engkau Tuhan Kembalaku Masih kembali lagi di Podcast Misafa Missionarii Asakra Familia One Family One Mission Nah Sahabat Misafa Kalau tadi kita sudah bercerita banyak nih Mendengarkan cerita dari Romotris Kali ini kita akan Kita pengen tahu nih Kenapa sih Kok Romotris Ini punya panggilan Punya Keinginan untuk bergabung dalam MSF Kita pengen tahu nih sama Romotris Romotris Boleh diceritakan Kenapa sih kok Romo ini tertarik Untuk Mengikuti panggilan menjadi Romo MSF Romo Iya Kalau panggilan sendiri Ya sebelum ke MSF Sebenarnya saya juga dulu Tertanya jadi brother Oh jadi brother Brother F.I.C. Karena apa? Karena saya dulu sekolah di SMP SMA Panggudi Lugur Dan itu Sama Romo Oh iya sama tuh Wah rom nih kita Iya itu Lalu kemudian kan Ya tahu ya Sepak terjangnya Brother Brother Diajak pramuka Senang banget gitu kan Iya Maka Tertarik jadi brother Tapi kemudian Seiring berjalannya waktu Malah jadi Romo Pengennya Jadi ya Panjang sih Cuma saya singkatnya begitu Lalu kemudian Ke MSF Itu Tersesat Aduh kok mana tersesat Romo Enggak dulu Bercanda Iya Dulu Lihat brosurnya Brosur Dulu kan saya di Mertoyudan ya Oke Kalau di Mertoyudan tuh lulus SMA Satu tahun disana Namanya KPA Kelas Persiapan Atas Oh Nah ketika disana ada promo-promo Ada beberapa kongregasi yang datang Ada promo mereka Ada frater juga Untuk promosi Ini loh Jesuit Ini loh MSF Ini loh Waktu itu juga ada ya kan Makanya tuh Aku Waktu itu belum sih Belum ada tertarik MSF Yaudahlah Waktu itu pengennya ke Jesuit Oke Tapi saya nyimpen juga brosur MSF itu Saya taruh di Apa namanya tuh Buku saya ya kan Nah Ketika selesai Dari Mertoyudan Saya Waktu itu tertariknya jadi Jesuit Makanya MSF saya enggak kan Tapi saya tadi lagi Menyimpan brosurnya ya kan Iya Nah kemudian ke Jesuit Waktu itu enggak jadi Lalu kemudian saya bekerja satu tahun Oh Jadi perjalanan panggilan saya gitu ya Satu tahun di Mertoyudan Satu tahun bekerja Nah ketika bekerja itu Pengen lagi deh kayaknya Untuk masuk Jadi romo gitu ya kan Nah kemudian buka-buka buku Buku harian saya itu Nah Kok ada brosur MSF Brosurnya menyala-nyala gitu ya Romo Seperti ada memanggil ya Ayo Sutrisno ke sini gitu ya Romo Iya Saya baca-baca lalu kok Menarik ya Udah Saya kemudian mencoba Nghubungi kontak yang ada di situ Ngobrol-ngobrol Saya datang ke salah tiga Dan sebagainya Lalu Begitulah Akhirnya Oh luar biasa sekali ya Panggilan Tuhan itu memang Iya Tidak terduga ya Romo Dari selipan buku ya Romo Iya Kalau itu enggak saya simpen mungkin Enggak tahu Yang penting enggak ke CB ya Waduh Bruin suster Tapi apa yang membuat Romo nyaman nih? Romo sudah berkarya berapa tahun sih di MSF Romo? Saya ditabiskan 2016 Berarti masih ini jalan tahun ke-6 ya kan Oh tahun ke-6 Dan Apa tadi yang pertanyaan? Romo Sebelumnya kesat belum kesana nih Kita pengen tahu Romo tuh tadinya asalnya dari mana? Oh Oh kembali lagi ke asal nih Asal saya dari Wonogiri Oh dari Wonogiri Namanya Trisno ya kan Su Trisno Artinya katanya sih Su itu baik Trisno itu cinta Maka Cinta yang baik ini kayaknya sayang Kalau hanya dibagikan untuk Anak istri saya misalnya kalau saya nikah kan Iya iya Maka mending dibagikan ke yang banyak Luar biasa sekali Namanya penuh makna loh ini sahabat misafah Promo nama Berarti Romo ini penuh dengan cinta yang siap untuk disebarkan untuk sahabat misafah juga ya Romo Wonogirinya tapi bukan kotanya loh Oh ya Karena Wonogiri ada tiga paroki ya Saya yang paroki danan Dekat Gua Maria Sendang Ratu Kenyok Sekalian promo itu kalau ada yang kesana Boleh siapa yang belum pernah kesana boleh kesana Nanti di tour guide sama Ramotris ya Luar biasa siap tur guide loh teman-teman Romo Terus bagaimana nih Kok kemudian Romo Bergabung Dari Wonogiri Terus kemudian sampai Salatiga Terus sampai sekarang di keuskupan Agung Semarang Sampai sekarang duduk disini nih Bagaimana ceritanya Romo Ada perjalanan yang unik atau yang Menggelitik Romo nih kok Ini kayaknya panggilan Tuhan banget nih Iya Dulu kan Di paroki saya itu kan bukan MSF ya Kalau Dilihat di suite dulu ya Sekarang sih sudah diambil alih atau diserahkan ke Projo Ke keuskupan ya Maka sekarang Romo nya Romo Projo Ada yang bertanya loh Kamu kan bukan dari MSF kok Masa masuk ke MSF ya Tadi sebenarnya perjalanan saya karena berusul itu tadi Nah Kemudian setelah itu lalu Ketika sudah masuk di MSF Saya justru malah merasa bersyukur Tuhan membimbing saya masuk ke MSF Ya Merasa Banggalah dengan situasi Dengan Keadaan Dengan karya Dengan Semangat Juga dengan konfrater Konfrater itu kami menyebut Romo-Romo dan Brudel Kami Yang sungguh Menampakkan Sisi kekeluargaan itu Jadi saya merasa menjadi sodara Menemukan keluarga baru disitu Nah ketika tabisan 2016 Tadi ya saya cerita ya Lalu ditugaskan di Rawamangun Jakarta Timur Tiga tahun Setelah itu dipercaya untuk Menjadi promotor panggilan Jadi sekarang ini promotor panggilan nih Recruitment Jadi saya sales sebenarnya Atau Romo Panggilan Direct sales ya ini Luar biasa sekarang Iya Romo Panggilan artinya untuk memanggil Oh iya Dipanggil juga sih Untuk memanggil teman-teman yang Di rumah juga Iya Kau muda itu khususnya Kalau yang mau join ya kan Iya Gimana sih Romo emang Kalau mau join ya teman-teman di rumah Mungkin selama ini ada kayak Aku tuh kok pingin Tapi itu Gak tahu deh Aku takut Orang-orang kan beranggapannya teman-teman muda Kayak ah jadi Romo itu gak asik Ah jadi Romo itu gak enak Ah jadi Romo itu tuh Hanya melayani melayani dan melayani Seperti itu Bagaimana untuk Ngomong nih ke teman-teman muda Bahwa menjadi Romo itu asik loh Menjadi Romo itu tuh gak se boring itu loh Seperti itu Romo Iya Mungkin dari situ dulu Baru nanti bagaimana cara masuknya ya Iya Menjadi Romo itu asik Gak boring ya kan Sebenarnya kalau kita lihat Romo-Romo Sekarang ini kan banyak yang mengekspresikan diri ya kan Ada yang di medsos tuh kalau kita lihat ada yang cukai-cukai dengan tiktok gitu kan Romo gaul Artinya kan gak dibatasi ya kan Romo gak aja misal Gak aja mimpin rapat Gak aja pelayanan sakramen gitu kan Tapi ternyata bisa berekspresi juga Ada yang pintar musik Ada yang jadi pintar host juga Ada yang nyanyi Ada yang juget mungkin Termasuk juga Romo Ipeng Oh iya Dia kan multi talent ya Iya Dia dalang juga bisa Dia bermusik bisa juga Iya kan Makanya artinya apa Jadi Romo itu asik tuh artinya Kita tetap bisa menjadi diri kita sendiri Mengekspresikan diri kita sendiri Dan Apa ya Artinya Pengolahan diri itu Atau proses jadi Romo itu Justru untuk menemukan diri kita itu seperti apa Nah setelah itu baru Apa yang kita miliki Itu kita persembahkan untuk Tuhan dalam pelayanan pada sesama Asiknya ya itu ya Karena aku bisa memberikan sepenuhnya Karena aku sudah menemukan diriku Lebih-lebih kalau mau dimaknai lebih dalamnya Aku sudah dicintai Tuhan Sampai seusiaku ini Lalu apa yang pengen ku bagikan Sebagai bentuk cintaku pada Tuhan Ya pelayanan kepada Tuhan Dan melalui tadi Lost Sudrisnot Cintaku untuk yang lain juga Sepenuhnya Sepenuhnya Seperti itu Nah terus Caranya masuk kan tadi yang pertanyaannya gitu kan Caranya masuk kalau ada yang mau Nyimpan brosur Oh bukan Boleh sekarang brosur digital Jadi di HP aja ya kan Di save Saya sudah share kalau di Instagramnya join MSF ya Jadi kita bisa Bisa lihat Informasi di situ Nah Kalau mau masuk Tinggal kontak saya Oh kontak rumuh Di nomor yang tersedia ya Bukan Ya karena kan saya juga promoter panggilan ya Atau itu ada ya DM DM di join MSF Bisa Ya kalau mau lihat karya-karyanya ya di Youtube Ataupun yang di Youtube MSF Jawa ya Ataupun di Instagram boleh Kalau mau WA saya Nah brosurnya ada nih Di join MSF itu atau ya Nggak tahu nanti ditulis ya Ya boleh boleh Dibawah ini nih Dibawah ini nih Nah Kecuali itu Teman-teman Kau muda yang Tertarik Bisa menghubungi Yang dikenal Romo-romo MSF Atau Bruder MSF Jadi kita ada bruder juga Oh iya ada bruder Kecuali Romo Berarti kalau teman-teman nih Pengen Sharing dulu sama Romo Boleh Kalau misalnya masih ada keraguan Boleh curhat sama Romo ya Boleh Boleh luar biasa Turcol kan Turcol ya Siapa tahu dapat panggilan yang Lebih mendekat di telinga gitu ya Romo Boleh dan bener Itu bener-bener sekali Artinya Tugas saya bukan hanya Mengantar rekrutmen enggak Kalau misalnya Karena gini Sebenarnya saya itu baru Baru tahun Berapa ya Tahun 2019 lah MSF itu menyediakan tenaga full time Ya artinya khusus Untuk promotor panggilan Dan juga kerasulan panggilan Saya ingin mengatakan itu Berbeda Promoter panggilan untuk Recruitment Sedangkan untuk Kerasulan panggilan itu Lebih pendampingan juga Dan saya Dua-duanya Maka kalau teman-teman Mau Pengen pendampingan Kau muda Nah Boleh Mau sharing Mau bimbingan rohani Juga boleh ya Atau nanti Kita juga akan membuat Program-program juga sih Untuk pendampingan Kau muda Saya punya tim Tidak saya sendiri Iya Untuk menjala lebih banyak ikan ya Romo Betul Luar biasa Kalau tadi Romo sempat mengatakan Ada Romo MSF Ada Bruder MSF Bedanya apa Romo? Bedanya Romo dan Bruder Iya Iya sih beda ya Romo Iya Untuk karyanya mungkin Atau Bentuk pelayanannya seperti apa? Betul Sebenarnya bukan hanya MSF Kayak tadi saya menyebut Bruder FIC Yang menangani sekolah Pangudiluhur kurang lebih seperti itu kan Iya Ada suster juga Nah Bruder dan suster itu Dalam artian itu setara lah Mereka itu karyanya ya Ada yang di kesehatan Ada yang di pendidikan Ada yang karya sosial Ada yang melayani juga di paroki-paroki Semacam itu Tapi mereka tidak bisa memimpin Misa ya kan Pelayanan sakramen Yang tidak mereka bisa layani Kalau yang lain mungkin bisa ya Memimpin ibadat begitu Tapi tidak dalam artian perayaan ekaristi Nah kalau Romo itu khusus ditahbiskan Menjadi bagian dari hirarki gereja Istilahnya itu sebenarnya anak buahnya uskup lah gitu ya Perpanjangan uskup dari sebuah keuskupan gitu Nah itu Atau kalau kami karena lembaga kongregasi internasional Bukan diosesan Maka kami juga ada pimpinan tertinggi Romo Jindral namanya di rumah Saat ini juga Jindral kami dari Indonesia Dulu dari Polandia Dari Belanda dan sebagainya Sekarang pimpinan tertinggi Jindral kami dari Sukoharjo Romo Purnomo Masih deket ya Romo Iya masih deket Nah tadi bedanya ada ya pelayanan Pelayanan sakramen Dan kalau bruder, suster juga itu Mereka mengikrarkan kaul Sumpah Tiga sumpah itu ya Atau janji atau sumpah ya Nah kalau kami tidak cukup Hanya sebagai seorang biarawan Kami juga imam Kami juga biarawan seperti bruder Tetapi kami juga imam Jadi plus Ya Nah itu yang membedakan Jadi Kami bisa melayani pelayanan Ikaresti Pengakuan dosa Beberapa sakramen yang tidak Bisa diterimakan oleh Bruder, suster ataupun awam sekalipun Oke Romo Berbicara mengenai MSF lagi nih MSF di Indonesia ini ada di mana aja Si Romo? Apakah seluruh Indonesia atau bagaimana? Hmm Kalau seluruh Kepulauan enggak Oh enggak Jadi ada Beberapa tempat juga Khususnya di Kuskupan Agung Semarang ini beberapa paroki ya Saya lupa hitungannya berapa ya Tapi Ada di sekitar Semarang, Jogja Ada Ada Pantura Padi Kudus Purwadading Gupuk Itu Jepara Daerah sana ada Terus Kemudian di Solo Ada dua paroki Dan Jakarta ada Rawamangun Tempat saya dulu Dan juga Jagakarsa Ada dua Tapi ada satu komunitas biaral juga Beberapa Romo yang berkarya di Khuskupan Maupun di KWI Itu di Sunter Terus paroki-paroki lain Atau Khuskupan lain Ada di Flores ada Khuskupan Larantuka Ada di Lampung Kami baru mulai Merintis berkarya di sana Ada di Bangka Ada di Kalimantan Ya mana lagi ya Itu Beberapa pulau yang kami layan Oh begitu Tapi kalau di Kalau tadi kan berbicara Indonesia nih Sedangkan Tadi Romo Bertie dari Perancis kan Romo Nah itu ada nggak karya-karya Atau tempat MSF berkarya Yang di luar dari Indonesia nih Romo Oh luar negeri Iya Tentu Karena kami kan internasional ya Wah luar biasa ya Romo Makanya Jenderal tadi kan berada di Roma Menjadi pimpinan tertinggi Lalu di bawahnya ada provinsi-provinsi Nah di Indonesia ini ada dua provinsi Provinsi Jawa dan Provinsi Kalimantan Oh ada dua Jadi ada dua kepemimpinan provinsial namanya Romo provinsial di sini Ada di Jawa Romo Semargo Kalau yang provinsial Kalimantan Romo Doni misalnya Nah karya di luar negeri juga Mereka provinsi misalnya Madagaskar Ya di daerah Afrika Ada di Brasil Ada di Chile Ada di Spanyol Perancis Ada di Mana lagi ya Ada di banyak kayak Romo luar biasa Iya ada di Filipina karya kami Ada di Amerika Beberapa negara Nanti kalau pengen lengkap lihat Brosurnya Nah ini Brosur lagi Pokoknya teman-teman jangan lupa untuk Save share semuanya brosur ya Iya Disimpan dulu siapa tahu Siapa tahu kari tadi ya Walaupun satu tahun ya Romo Satu tahun untuk menyimpan brosur Akhirnya brosur ini memanggil ya Romo luar biasa Emang karya Tuhan itu luar biasa ternyata di situ ya Romo Begitulah uniknya panggilan Ya kan bisa macam-macam Ada yang melihat pakaian Romo kayak Batman juga kan Ada yang pengen ngerasain anggurnya Romo itu Dan sebagainya Oh iya Kemudian Romo Ada nggak sih syarat khusus nih buat teman-teman misafah di rumah nih Untuk Aku tuh ada keinginan untuk jadi Romo Tapi aku tuh orangnya nggak percaya diri Aku tuh orangnya Tidak merasa aku tuh mampu Aku tuh tidak merasa seperti ini seperti ini Ada syarat khusus nggak Romo Atau mungkin umur atau sebagainya Iya Kembali ke brosur Iya kembali ke brosur ya Tapi syarat-syaratnya ada sih di situ ya Bagaimana seorang yang pengen jadi Romo khususnya Romo MSF Maksimal usia 32 tahun Laki-laki tulen ya kan Katolik ya kan jelas Dan Baptisan Kalau memang pindah dari agama lain misalnya ya atau ya penerimaan ke katolik misalnya Ya minimal 2 tahun sudah baptisan Dan itu pun aktif di kegiatan gereja Dan beberapa syarat seperti ijazah dan sebagainya ada Nanti kalau ingin tahu lebih lengkap bisa ngelihat di join MSF itu ada brosurnya juga Ada nanti atau kontak nomor saya juga boleh lah Atau Romo-Romo yang lain Syaratnya nanti bisa didiskusikan yang jelas itu Tapi soal ragu-ragu atau apa Iya sih pasti banyak itu yang kamu udah ragu Kalau takut pengen nanti berhasil atau enggak Ya sudah ini namanya panggilan Harus dijalani dulu Iya kan Mau nanti jadi Romo sampai artinya Selama pendidikan itu lalu kemudian sampai selesai ya boleh Ya karena ada angkatan saya juga yang nggak lolos ya kan Lebih lulus duluan Oh begitu Di jalan di tengah jalan dia harus keluar gitu ya kan Nah itu ada juga artinya Tidak menjadi masalah juga bukan aib juga Ketika seseorang dalam proses pendidikan jadi Romo nggak lanjut It's okay itu namanya panggilan kita harus memahami juga Yang terpenting adalah niat keinginan dan mencoba Iya Untuk menanggapi panggilan tersebut Betul dan ketika sudah proses terbuka aja pada pembimbing Karena pembimbing itu istilahnya juga roh kudus yang bekerja pada diri mereka Ya terbuka jujur berani Kalau memang iya iya enggak enggak gitu kan nanti beres Itu lebih mudah sih sebenarnya Ya yang penting tetap berusaha menanggapi panggilan Tuhan dalam bentuk apapun itu Betul Luar biasa sekali Terima kasih Romotris atas waktunya dan kesediaannya Semoga lebih banyak ikan yang bisa dijala ya Romo setelah ini Amin Semoga amin Nah untuk sahabat Misafa di rumah Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya dan Romotris hari ini Dengan tema yang luar biasa Tema MSF Semoga apa yang telah kami dengarkan dari Romotris Bisa berguna untuk teman-teman nantinya Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Misafa setiap hari Jumat jam 8 malam Jangan lupa untuk like, comment, subscribe Instagram Eh, like, comment, subscribe-nya di Youtube ya Di Youtube at MSF Jawa Tengah MSF Jawa Dan jangan lupa untuk follow Instagram Join underscore MSF Nah setelah ini minggu depan akan ada podcast yang lebih menarik lagi Bersama dengan pembicara yang luar biasa juga Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Misafa Buah markisa dibeli mama Makan ketuk sama ketan Mari kita hidupi bersama Semangat dan panggilan hidup dalam Tuhan Sampai jumpa kembali dalam Podcast Misafa Misionari Asakra Familia One Family One Mission Ta-da 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 Tam-tah Ta-da 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 Di Speaker selamat menikmati 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 Terima kasih.